Presiden Joko Widodo Jokowi melihat proses transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Sudianto pada 20 Oktober tahun 2024 berjalan dengan meluah. Prabowo selalu hadir pada setiap rapat untuk mematangkan rencana-rencana program pemerintahan selanjutnya. Saya senang, sejak beliau menjadi Presiden terpilih, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas, apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya hadir untuk urusan pertahanan, setelah terpilih, selalu hadir apapun topiknya. Sehingga rencana-rencana untuk program unggulan betul-betul disiapkan dengan baik, kata Jokowi dalam acara BN Investor Daily Sumit tahun 2024 di GCC, Senayan, selasa 8 Oktober 2024. Setelah nantinya Prabowo dilantik, Jokowi meyakini Prabowo dan para menteri dalam kabinetnya bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Kondisinya berbeda ketika Jokowi mulai menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014. Saya waktu tahun 2014 butuh waktu 1-1,5 tahun untuk konsolidasi, artinya 1-1,5 tahun waktu kita hilang. Jadi saya senang sekali proses transisi ke pemimpinan, yang tinggal 12 hari lagi berjalan dengan baik dan mulus, kata Jokowi. Menurut Jokowi, transisi ke pemimpinan yang baik sangat penting untuk menjaga optimisme dan stabilitas, baik politik maupun ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.